Rabu sore mendadak alun-alun kota Tungkal di segel petugas satuan polisi Pamopraja. Penjegelan Iko Guno menghalau pedagang kaki limo yang kerabau jualan. Penjegelan alun-alun kota Tungkal oleh Satpol BPI Kota Nyato dilakukan untuk penertiban terhadap para pedagang. Baik para pedagang yang menjual makanan maupun penyedia jasa mainan anak-anak seperti Odong-Odong. Kasat Pol BPI Tanja Barat Endang Surya menjelaskan. Sesuai insulto, sekda penertiban pedagang di alun-alun dilakukan agar tempat Iko tidak rusak dan kotor. Karena peruntukannya untuk para pejalan kaki dan kenyuk untuk pedagang. Sebelumnya Satpol BPI sudah memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak melanggar peraturan yang ada. Penertiban Iko akan terus dilakukan hingga para pedagang menaati peraturan yang ada. Penertiban di alun-alun penda ini ya. Penertiban dalam rangka ya supaya pemahatan alun-alun ini ya betul-betul dibahankan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan peruntukannya ya. Kemarin kita sudah dapat arahan lagi. Kemarin lagi dari kaseka untuk perjualan diperbolehkan tapi lokasi yang diselur sana. Yang diselur untuk parkir, diperbolehkan perjalanan 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 perjalanan. Terus untuk permainan bisa di tengah-tengah, cuman di tamat dilarang. Supaya lebih tertib. Kemarin kan tidak tertib kemana dia kualan, kemana dia berjalan, pakai mobil, pakai motor. Sehingga kelihatannya, pesannya seberawut gitu ya, kesama seberawut. Selama penyegilan, petugas Satpol BPI akan terus terjaga di alun-alun tersebut. Dengan harapan tidak ada lagi pedagang yang berjualan. Alun-alun yang dibangun dengan dana miliaran rupiah dari APBD 2019 akan dipungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Yang ini tempat bersantai dan berolahraga bagi masyarakat. Tanjung Cabu Barat. Surya Kurniawa, Cek TV, Nyebaru.